DPR RI berharap pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden tahap 1 yang akan digelar dalam waktu dekat ini berjalan dengan lancar. Selain itu, debat pasangan calon diharapkan dapat mengedukasi masyarakat, khususnya terkait visi dan misi, serta program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Ditemui di Lobby Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Bambang Susatio meminta semua pihak membantu kelancaran proses debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bambang Susatio berharap, selain sebagai tontonan yang menarik, debat capres dan cawapres yang diselengkarakan KPU dapat menjadi ajang kedua pasangan calon memaparkan visi dan misi kerja. Justru kelebihan dan kekurangan pasangan nanti dilihat dari persoalan yang sama, tapi jawabannya kita lihat. Pasti akan berbeda dan kita nilai di situ. Menjadi menarik kalau pasangan calon menguasai apa yang ditanya. Walaupun, pasti jawabannya akan berbeda terhadap satu persoalan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Hidayat Nurwahid menilai, masyarakat dapat melihat janji dan komitmen calon presiden dan calon wakil presiden saat perhelatan debat mendatang. Sehingga siapapun yang terpilih nanti, masyarakat dapat menagih janji dari paslon terpilih untuk direalisasikan dalam program kerja nyata. Apa yang dia akan kerjakan? Dengan debat itu akan semakin terinternalisasi. Yang mau dikerjakan apa sih? Yang dijanjikan apa sih? Rakyat mendengar, menilai, dan apakah nanti milih atau tidak memilih, nanti rakyat itu berhak untuk menagih. Karena siapapun yang nanti menjadi presiden, dia adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang memilih boleh menagih, yang tidak memilih boleh menagih, yang kemarin misalnya malah barangkai golput pun juga sunya berhak untuk menagih.